Ya, pemirsa polisi akhirnya memberikan upacara kehormatan kepada almarhum Brigadir Nofrian Syahyosua Hutabarat. Terkait hal ini, keluarga Brigadir Yosua mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan penghormatan terakhir untuk Brigadir Yosua. Pihak kepolisian akhirnya memberikan penghormatan kepada Brigadir Nofrian Syahyosua Hutabarat. Anggota Polri yang pada Jumat 8 Juli lalu, tewas diduga karena baku tembak di rumah dinas Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambu. Setelah diautopsi ulang pada Rabu 27 Juli 2022, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Murujambi. Berbeda dari pemakaman sebelumnya, pada pemakaman kali ini, pihak kepolisian memberikan penghormatan kepada Brigadir Yosua, di mana almarhum dimakamkan secara kedinasan. Perancara kedinasan kemarin itu memang perjuangan luar biasa lah. Tiga, hampir dua jam lebih ya kami perjuangkan karena kami dengar tidak ada. Akhirnya kami hubungi semua, netizen juga untuk tek itu ya, makamkan Brigadir Yosua secara kedinasan. Ya begitu, netizen mau ya, terus pengacara kami pun berusaha penuh menghubungi dari Mabes, dari Polri ke Alka Polri pada saat itu, dan staff kepresidenan dihubungi semua. Ya kami ya mengucapkan terima kasih juga ke kepolisiannya, akhirnya mereka memberikan penghormatan terakhir. Karena anak kami ini kan abdinegara, kan gitu. Dia masih dalam tugas loh, akhirnya diberilah penghormatan terakhir sebagai dia seorang abdinegara. Untuk diketahui, pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang, karena menemukan banyak kejanggalan terkait kematian Brigadir Yosua. Hasil otopsi ulang yang telah dilakukan akan dapat keluar pada 4 sampai 8 minggu mendatang. Terima kasih telah menonton!